Di sini Bapak-Ibu tentang penyusunan TP dan ATP dan kurikulum Merdeka banyak dikeluhkan oleh para guru, karena mungkin ada satu hal yang baru yaitu dengan adanya CP, yang diterbitkan oleh pusat kurikulum dan kemudian untuk setiap mafal CP-nya banyak. Lalu dikenalkan juga adanya fase belajar, yang dari fase A, fase B, fase C, D, dan fase E, fase F. Dan ini merupakan hal yang baru sehingga Bapak-Ibu guru di lapangan, di sekolah Bapak-Ibu itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kalau saya mendapatkan informasi dari para guru, ternyata kalimatnya dan juga saya melihat CP-CP yang diberikan itu paragrafnya panjang, kemudian terdiri dari ada kompetensi, kemudian ada materi, kemudian ada juga untuk mengukur sikap. Nah ini Bapak-Ibu yang dirasakan oleh para guru itu adalah sesuatu hal yang rumit. Dan mungkin baru ya Bapak-Ibu, yang sebelumnya Bapak-Ibu itu kan tinggal melihat KD-KD di kurikulum 13, dan sudah tersusun rapi ya di dalam setiap buku ya, buku-buku yang dibagikan oleh KD-KD begitu ya. Nah, jadi Ibu Bapak tinggal memakai saja. Tetapi kalau sekarang Bapak-Ibu, aduh ini bingung bagaimana nih menjabarkan CP menjadi tujuan pembelajaran, lalu menjadi alur tujuan pembelajaran. Baik, saya akan memberikan pemaparan ini dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat Bapak-Ibu semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.